Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Desklar Blinding yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak sablon Lihat videonya bagaimana cara menguptrak sablon kaos Nah, pertama untuk screennya kita keringkan dulu menggunakan head dryer ya Nah, tadi ini habis kita cuci, sekarang kita keringkan karena akan segera kita proses untuk pengolesan obat F-drugnya Nanti setelah kering baru kita olesi dengan menggunakan obat F-drug Bremontek Nah, sebelum pengolesan obat F-drugnya kita tuang di wadah terpisah seperti ini Kita menggunakan obat F-drugnya secukupnya saja Jadi, tidak dicampur dengan sensitizer semua Jadi, kita siapkan di wadah terpisah seperti ini Nah, kemudian kita tambahkan sensitizer-nya yang warna orange Kita kasih dua kali, setengah tutup Setelah itu, akan kita aduk menggunakan setik Ataupun bisa menggunakan bambu bekas Kita aduk sampai merata Nah, kita aduk Harus merata ya, supaya hasilnya bisa bagus untuk hasil filmnya Setelah diaduk, kemudian obat F-drugnya kita tuangkan di atas screen Bisa kita tuang dari pinggir seperti ini Kemudian setelah dituang Nanti akan kita ratakan menggunakan kartu bekas Bisa menggunakan kartu bekas ATM Ataupun kartu bekas selunar Atau bisa juga menggunakan penggaris mica yang dipotong Kemudian dipakai untuk meratakan obat F-drugnya Nah, untuk screennya kita menggunakan screen putih Karena kita akan mengerjakan sablon kaos Nah, kemudian sisa-sisa Kita kembalikan di wadahnya Biar tidak terbuang Kita ambil seperti ini Cara mengambilnya Nah, kita ratakan juga Sambil kita kembalikan Ke wadah yang tadi Nah, di sini Kita menggunakan screen putih Ukuran T61 Nah, setelah itu Kita balik screen dan Kita ratakan juga Di bagian Belakang seperti ini Oke, setelah dioles Kemudian kita keringkan Menggunakan kipas angin Kira-kira 20 menit Sampai benar-benar kering Nanti Kita tes dengan dipegang tangan di bagian pinggir Jika sudah kering Sekitar 20 menit Kemudian screen Kita pasang gambar Yang akan kita proses film Kemudian kita basahi dengan minyak tanah Nah, kita hilangkan gelembung-gelembungnya Sampai hilang Jika tidak punya minyak tanah Bisa menggunakan solar Ataupun bisa juga dengan minyak sayur Atau minyak goreng Oke, setelah merata Kemudian akan kita proses Proses penyinaran Menggunakan lampu Jika tidak punya lampu Bisa menggunakan sinar matahari Nah, ini proses penyinaran Menggunakan lampu Nanti sekitar 1 menit Jadi Untuk prosesnya Seperti ini Nanti setelah 1 menit Kemudian kita matikan lampu Langsung kita bawa ke tempat pencucian Langsung kita guyur air di bagian depan Sambil dipersihkan dengan tangan Untuk bekas minyaknya Kemudian di bagian belakang Juga kita Guyur menggunakan air Nah, seperti ini Untuk proses After subload kaos Dengan menggunakan Screen T61 Setelah itu Kita semprot Menggunakan semprotan burung Yang biasa dipakai Untuk memandikan burung Nah, seperti ini Kita semprot sampai tembus Kalau berhasil Nanti akan kelihatan Dan perbedaannya Antara Lapisan bremol Dan gambar yang sudah kita semprot Kita semprot semua Sampai Kelihatan polanya Pola gambarnya Kita semprot semua Di bagian pola Atau desainnya Untuk proses penyemprotan harus hati-hati Jangan sampai Rusak atau gagal Nanti harus mengulang dari awal Setelah selesai disemprot Kemudian kita jemur dengan Menggunakan sinar matahari Sampai kering Kita tunggu sampai kering Baru nanti akan kita olesi Yaitu penguat screen Nah, tadi setelah selesai diproses O-F truck Nah, tadi setelah diproses Penyemprotan dengan lampu Kemudian setelah kita semprot dengan air Kemudian kita jemur dengan matahari Setelah dijemur dengan matahari Screennya sudah kering Kemudian kita tambahkan ini Katalis Untuk katalis atau hardener Itu untuk penguat screennya Biar nanti tidak bocor Ketika kita akan mengerjakan Gusut sablon Nah, katalis ini beda dengan Yang untuk sablon gelas Ini hanya gusut untuk Untuk screen sablon kaos Ini fungsinya untuk penguat Screennya nanti Supaya tidak mudah bocor Ketika kita menggesut sablon kaosnya Oke, sekarang kita olesi Untuk penguat screennya Caranya kita tuang di tutup Kita menggunakan kain potongan Nah, kainnya kita celupkan seperti ini Atau bisa juga langsung dituang dari tutup Kemudian dioleskan di bagian screennya Terutama di bagian gambarnya Supaya nanti tidak mudah bocor Atau rontok Kalau pas proses sablon Nah, kita ratakan seperti ini Sampai merata di seluruh bagian Yang sudah teroles dengan obat Kemudian di bagian belakang Juga kita olesi Dengan menggunakan Kain potongan Nah, seperti ini untuk proses Penguat screennya Katalis namanya Jadi ini beda dengan katalis Untuk sablon kelas Nah, kemudian Kita punya Screen satu lagi Oh ya, karena kita akan mengerjakan Sablon kaosnya Tiga warna ya Jadi kita menggunakan Tiga screen Kemudian yang ini juga kita olesi Bagian depan dan belakang Nah, nanti setelah Penguat screen Katalisnya Penguat screen Ini Kemudian Kita akan jemur ya Sampai kering Nah, setelah dijemur Sampai kering Barulah Kita akan Mulai untuk proses Setak sablonnya Tapi sebelum Memulai proses sablonnya Ini harus benar-benar kering ya Setelah penguat Penguat screen Ini dijemur Sampai kering Baru Bisa dipakai Untuk Gesut sablon kaos Untuk video sablon kaosnya Nanti di video berikutnya Supaya Tidak panjang Jika saya gabung disini Nanti terlalu panjang videonya Jadi Saya buatkan di video terpisah Ini adalah screen ketiga Kita olesi juga Dengan katalis screen Bagian depan dan belakang Nah, untuk screennya Disini menggunakan Screen T61 Ya, semua ukuran T61 Kemudian screennya warna putih Dan untuk Tintanya nanti Menggunakan rubber Oke, sekarang kita siapkan terlebih dahulu Untuk kaosnya Yang akan kita sablon Kita menggunakan meja yang sederhana Satu Nah, setelah Kita pasang kaos Kemudian screennya kita Pasang disini Kemudian dibawah sini Kita kasih sekat Supaya Laburnya tidak Leber kemana-mana Di bagian Dalam screen Bagian keliling Kita kasih laban Menggunakan laban pening Jangan menggunakan laban yang coklat Nanti Susah untuk membersihkannya Jadi kita pakai yang laban pening Nah, untuk proses Kesudnya Kita lihat di video berikutnya Ya, teman-teman Cukup sekian untuk Proses persiapan Sablon kaos kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Klik like and subscribe Terima kasih sudah menonton